Intro Dharma Wanita Persatuan Kota Jayapura menyalurkan bantuan kepada korban kerusuhan Wamena yang saat ini berada di pengungsian di Tongkonan, Kota Jayapura selasa 8 Oktober 2019. Bantuan berupa sembako, popok untuk bayi, dan pakaian layak pakai ini diserahkan langsung oleh Ketua DWP Kota Jayapura kepada penanggung jawab pengungsi. Yoke Siahaya menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang terjadi di Wamena beberapa waktu lalu, sehingga sebagai sesama manusia berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada sesama yang mengalami musibah. Kami datang ke sini karena kami merasa bahwa saudara-saudara kami mendapat musibah ini adalah juga bagian dari apa yang harus kami rasakan. Karena kami semua adalah ciptaan Tuhan. bagaimana Tuhan menyuruh kami sebagai ciptaannya saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga ketika bencana ini terjadi, kami sebagai Dharma Wanita merasa peduli impati kepada saudara-saudara kami dengan membawa apa yang kami miliki. Apa yang ada pada kami ini bukan karena kami ingin menonjolkan kepada orang lain dan membawa Dharma Wanita bisa membawa tidak. Ini adalah satu maklumat dikasih kami doa dan sebarang-sebarang. Ketuaan DWP Kota Jayapura juga berharap dengan adanya kejadian yang terjadi di Papua beberapa waktu terakhir ini. Sebagai manusia yang beriman harus tetap bersyukur dalam situasi apapun. Orang-orang yang adalah satu titan Tuhan bahwa musibah yang kita alami ini kita pandang dari sisi iman kita adalah ini seizin Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita juga bisa selalu. Untuk itu kepada saudara-saudara kita yang ada di tempat ini baik itu agama Kristen agama Islam atau ada Hindu dan muda mari kita tetap berdoa karena apa yang Tuhan buat semuanya itu baik dan indah dan kita harus tetap bersyukur dalam situasi apapun. Sementara itu penanggung Jawa Pengungsi berterima kasih atas kepedulian masyarakat dan pemerintah tak terkecuali DWP Kota Jayapura yang memberikan bantuan kepada Pengungsi di Tongkonan Kota Jayapura yang jumlahnya kurang lebih 2 ribuan.